Terima kasih Teman kamu ini bisa banget bikin patung Coba dijelasin Tau kan Om Andre Kan Pace yang tau Saya tidak, bukan Mbak Andre, saya ini Albert Om Andre nya gak ada Mau patung raksasa dari buah jeruk Oh itu saya tau Nah ada masyarakat kota Griffith Di New South Wales Australia menciptakan 70 patung raksasa dari jeruk Dalam penyelenggaraan Griffith Springs Festival yang ke-22 Di antaranya terdapat patung dengan kreasi piano besar Ayam jantan yang bisa berjemur Robot yang bisa bicara Patung kanguru Patung burung emu Dan patung burung hantu dari jeruk Nah mereka membutuhkan 100 ribu buah jeruk Dan karet untuk membangun 70 Patung tersebut Serta 700 sukarelawan Dari segala usia Untuk menarik patung tersebut Nah gitu Gimana tau kan aku Wah hebat Oke Kalau kayak keren banget gitu Mungkin aku butuh banyak orang ya Buat bantuan Kalau gitu aku bikin yang kecil aja deh Dan jeruk oke juga tuh idenya Iya makanya aku bilang belajar Sama Pak Cek Iya Terus karya seni apa lagi ya Aku sebagai homework Aku selain patung dari jeruk Kalau ngubah mobil kotor Jadi karya seni Bisa gak? Itu Om Mal Berten tau Kalau kayak gini Baru sayang Ada seorang pria Asal Essex Namanya James G Ini Essex di Inggris Maksudnya Iya 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 tau Ini membuat karya seni Menggunakan bodi mobil kotor Penuh debu Sebagai kanvas Dan cipratan tanah Sebagai catnya Selain itu juga Dia menggunakan tusuk gigi Sebagai kuasnya Jadi pria ini Sering disebut sebagai Seniman fan art Karena awalnya Melakukan mural pada mobil Ketika seseorang Menggambarkan wajah senyum Di belakang mobil Truk saat macet Lalu Gibson Melanjutkan gambar tadi Menjadi lebih detail Bagus Kalau itu bagus Iya bagus Bagus Kalau aku pernah lihat tuh ya Justru seni melukis Di atas air Mana mungkin dah Rita Iya Aku suka tadi Yang soal tuh Yang di kaca kotor itu Tapi Kalau biasanya kan Orang tuh Melukis di atas kanvas Kali ini beda tuh Di Antalya Turki Ada workshop melukis khusus Dinamai Eru Itu seni lukis Di atas air Coba kita lihat videonya yuk Gimana gimana itu Tua muda Semua antusias Mengikuti workshop Ebru Seni melukis di atas air Kegiatan ini Menjadi agenda rutin Pemerintah Antalya Meski terlihat rumit Ebru mudah dikerjakan Jadi siapapun bisa mencoba Teknik dasar Dan proses Ebru selalu sama Cat dipercikan ke atas air Yang telah dicampur minyak Bisa menggunakan sikat Dari rambut kuda Ataupun tangkai mawar kering Tahap selanjutnya Membuat desain sesuai selera Ada sekitar 12 desain Dalam Ebru Salah satunya bunga-bungaan Yang terpopuler Tulip Bunga nasional Turki Uniknya Seniman Ebru Menggunakan pewarna alami Yang tak larut dalam air Hasil lukisan Diaplikasikan pada Selembar kertas Yang menyerap air Kemudian dijemur Ebru merupakan seni tradisional Turki Diperkirakan populer Sejak abad ke-16 Di era kekaisaran Ottoman Selama berabad-abad Ebru hanya digunakan Dalam penjilitan buku Seni ini juga menyebar Ke berbagai negara Yang kala itu Dilewati jalur sutra Aku jadi bingung Meletus di atas air Jeruk Atau di debu mobil ya Apa lagi dong Cek Kasih tau aku lagi dong Yang lain aku masih bingung nih Aku gak bisa nentuin Ini Ada patung dari Under Deal Tau Under Deal gak? Under Deal mobil atau apa? Iya Under Deal Karya Brigadir Budi Santoso Yang buat Nah Pak Brigadir ini Polisi yang bertugas di bagian pelayanan markas Atau Yanma Disebut Yanma Di Polda Jawa Tengah Dia memiliki hobi terhadap kesenian Dia menyalurkan waktu luang Untuk membuat kerajinan tangan Berbahan Under Deal Atau sepeda motor Ngomong yang benar Karya Brigadir Budi berjudul Roar Kayak Peti Perry kali ya Roar Roar ini telah dipajang Di pergelaran Pasar Seni 2016 Beberapa patung Sudah mendapatkan tarwaran Dari berbagai galeri dunia Seperti Spanyol dan Tiongkok Aku pusing nih Om Abed Aku masih belum bisa memutuskan Karya seni apa yang keren Kalian ini anak-anak gimana sih Bukannya belajar kok malah Aku gak tau Om Abed Ada seorang seniman Namanya Daniel Rojin Dia kembali Dia anaknya Rojin banget ya Rojin belajar Dia kembali membuat karya yang unik Setelah sebelumnya membuat cermin Dari media bulu Sekarang Daniel membuat cermin Dengan menggunakan figur pingwin Daniel mengumpulkan 450 pingwin Yang dapat berputar dan memberi respon Terhadap geraan-geraan tubuh orang Yang bercermin di depannya Bagian hitam dan putih pada pingwin tersebut Akan membuat bayangan sesuai dengan geraan itu Wow Keren Om Abed Pacexplorer Katanya ada orang yang dapat rekor muri loh Banyak kalau itu Mak Iya sih banyak sih Tapi katanya mau ke pagi-pagi Amapak Gatot mau disambit Hah disambit? Disambung Oh disambut Amapak Gatot Kita kesana yuk Atau kalian mau disini aja Kesana aja deh Yaudah aku deh yang kesana kasih tau Matan Tresi ya Yaudah ya nanti aku pikir-pikir deh Karya seni apa yang akan kupilih Tetap di pagi-pagi ya Semangat Terima kasih Terima kasih.